Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan cara koneksi DVR SPC agar bisa di live remote menggunakan Android Oke ini DVR nya sudah saya koneksikan dengan internet kita langsung masuk ke menu untuk setting di bagian network dan bagian P2P kita enable dan ini sekarang statusnya sudah konektif ini dia Cloud ID nya nanti kita scan di bagian QR Code Cloud ID nya langsung kita masuk ke aplikasi di sini ada SPC Pro Cloud Oke Oke kita langsung bisa register atau langsung try login free saya pilih try login free Oke sudah sukses bagian kiri pojok kiri atas kita tap dan ada device kita add melalui tanda plus kemudian manual adding register mode nya P2P namanya kita kasih terserah bebas kemudian Cloud ID di bagian ini ada gambar QR Code kita tap kita scan dulu Hai Cloud ID nya Hai Oke kemudian masukkan username nya username dari DVR dan password live view nya saya pilih sub biar ringan kemudian save Oke setelah itu langsung kita start live view Hai agak bisa terkoneksi Oke sudah bisa terkoneksi demikian cara setting DVR SPC biar bisa live live view live remote melalui smartphone Android demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh